Sebuah makam keramat berdiri kokoh di antara pemakaman umum di desa Curup Rendek, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Masyarakat menyebut makam ini makam yang pancah. Siapa sesungguhnya yang pancah belum sepenuhnya terungkap. Yang jelas warga banyak menziarahi saat akan melakukan haja. Konon, jasad yang tertanam di sini tidak utuh. Bagian tubuh yang lain tersebar di berbagai daerah di Jawa Barat. Ada rahasia apa di tempat ini? Ada sebuah makam di desa Curup Rendek, Kecamatan Jalan Saga, Kabupaten Subang yang merupakan makam salah satu pendiri di desa ini. Konon menurut masyarakat tempat, yang terdapat di dalam makam ini hanya berupa bagian tubuh dan kepala saja. Sedangkan bagian tubuh lainnya tersebar di daerah Jawa Barat. Dan tidak hanya itu pula, makam ini kerap kali didatangi oleh para masyarakat untuk meminta keberkahan hingga keselamatan. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebelah saya sudah ada Pak Ruslan. Assalamualaikum Pak Ruslan. Ya Pak Ruslan, ini sebenarnya makam siapa Pak Ruslan? Itu asal-usul bagaimana? Kenapa sih tidak bisa ada makam di sini? Ya mengenai katanya yang terdapat di dalam makam ini hanya bagian tubuh dan kepala saja, itu mengapa bisa hal tersebut terjadi? Ini sebenarnya bekas yang lima katanya, yang lebih tersokor, lebih berpengaruh, dan berpengalaman, ya umumnya mah, mau menyeserakan kampung geruganeng dan mengislamkan geruganeng di katanya. Lalu menurut Tarta sendiri, bagian tubuh lainnya itu kemana Pak? Kemudian tubuh yang lainnya yang setau Pak Ruslan adanya di, itu di penaruban katanya orang tua. Tapi yang lainnya mungkin masih di jawab harapan. Terima kasih atas informasinya Pak Ruslan. Assalamualaikum Pak Hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Hari, menurut Pak Hari bagaimana melayang mitos makamu? Kalau saya mendeteksi secara ilmiah secara bajeninya, yang disebutkan panca itu kan memang lima ya, arti panca itu lima. Nah, lima itu dalam kategori yang disebutkan, yaitu ada di dalam tersebar di mana-mana. Nah, karena sejarah yang disebutkan menerangkan, seperti contoh makam-makam para leluhur da'ulu kala, ada makam yang singgah sana, yang ada di Panemban, seperti ada di sini-sindang reret, dan juga ada yang di sini, seperti di makam-makam di Subang. Nah, itu memang seperti gitu Mbak, simpan siurnya. Nah, makanya kita meluruskan, dan makanya kita deteksi semua yang ada di sini gitu Mbak, biar kita jelas gitu kan. Kita mulai dengan laku apa? Kita coba dulu, pengecekan dulu Mbak. Dengar, deteksi dulu. Rilek lemaskan, terus di dalam hati membacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini, mendapatkan kekuatan geternya yang paling kuat di sini. Iya, saya nggak tersinggah, tapi tentu saya merasa kayak gitu yang gue lakukan di sini. Tentu saja, itu namanya aura. Nah, aura itu kan nama titan terpositif dan negatif. Biarkan kalau ada yang membawa, bertutup, yaitu si aura tersebut, kategorinya akan membuat diri kita itu melihat sesuatu. Astagfirullahaladzim. Itu ada pocong, kami. Itu namanya selesai, itu lah. Ada pocong, Kak. Iya. Tak ingin membuang waktu, kami memulai medianisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah kan, malah kan, malah di buku, malah kan. Selamat jenis, yang tak mau apa-apa lah, ya lo. Ya, sebelumnya ini saya bicara dengan eh yang siapa. Eh, itu hari pahes. Sukmalanang sejati. Eh, yang ini tinggal di mana? Memanglah menerah, itu soalnya di awang-awang, itu soalnya cicing di tengah. Di makam itu tengah, biar keliwatan. Eh, yang kenapa bisa sampai ke desa ini? Itu bagaimana ya? Ya, mungkin itu pemahak kawasan, ngeresak. Hmm. Hmm. Jadi, bagaimana ya? Dikeresakkan itu, ya. Dikeresakku pemahak. Hmm. Kadai ya, budaya cairan itu, ya. Dihatkan sirahnya budaknya. Dihatkan pahamunan. Sama tempat ke cairan itu. Saya masih penasaran kenapa eh yang bisa sampai di sini. Apakah ada qui tanya-nya dino anitas? недal, Oh Bu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Muhammad Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayang kia yang ngobrolak Ayang Lami, Simpuri Kemarikan yang ini Ngarah terangsa Dayana Dia terserah berbeda Rasulullah itu nampak Nampaknya? Ya mungkin Ayah Coba bisa-bisa penyusun Karena dirinya Tengahnya Tegak Gimana kepercayaan nama Ayah Kasian Ya dulunya ini tempat apa memangnya Kenapa banyak ulama datang kesini Itu mah Fakikat Allah mengabulkan Disini daerah rawan Daerah Rawan dari apa itu Ayah? Rawan dari apa? Rawan agama itu masih Agama Islam masih jauh Jarang Ayah Disini kan juga ada mitos yang berkembang Katanya yang di makam Ayah Panca itu Hanya terkubur bagian kepala dan tubuh saja Itu bagaimana Ayah? Tidak Lalu itu sebenarnya Ayah Panca itu siapa? Wah terlalu jauh Neng Tidak bisa menerangkan Neng Tidak bisa Neng Kenapa KM tidak bisa menerangkan Bukan hak Bukan hak Neng Bukan hak ya Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Bisa menjawab salam saya? Assalamualaikum 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 Salam salam Tiba-tiba Mediator kerasukan bersamaan Mereka terlihat beringas Apa yang diinginkan makhluk ini? Seng Господи Senggung Betul Sakurang ngobrol Sakur ma Bunsini Banyak orang ngobrol Syukasari Senggung A 성am Senggung ya ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Masih kasus Masih kasus Tak lama, Mediator sadar. Mediumisasi, kami lanjutkan kembali. Assalamualaikum. 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 Bisa tenangkan diri anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda siapa ini? Kartakusuma. Kartakusuma itu siapa? Maksud Haranjut. Tapi sebelumnya saya boleh tahu wujud anda seperti apa? Maksud Haranjut karena wujud. Kalau anda sendiri tinggal di mana sih? Maksud Haranjut. Kau, daerah di dia. Kau lah anu aping anu ngajari. Ie patempatan di dia. Namanya anda menjaga tempat ini dari apa? Maksud Haranjut. Maksud Haranjut. Syukur yang khadilya. Ya ta, sepatitnya yang terang anu. Sarsila. Pertama ini sarsila. Bapak jarma anu jarah kayak tempat. Seperti haranjut. Masih berjalanan cari keberkahan. Tak ada. Tidak pendapat anjing mahal Tempat ilmah Lain Rekniangan Gaberkahan Lain Rek Kadilmaku Dunga doaken Jidil loba simbol loba ciri Manusak bakal balik Bakal ngulang kanu asal Anda ini sudah ada atau sebelum dari makam yang pancay tulisnya? Dunyak canhaya Batu masih kena beye kaulang saya Jadi anda mengetahui tentang sejarah dari makam yang pancay? Hartina pancay di lima Itu maksudnya apa dengan angka lima itu? Loba silip simbol jeng siloka Jidil sing inget Kanu lima hanu sapopo yang dijalankan Ku syariatna umat islam Sholat 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 Namun terkah halangan Bakal ngehiji day Bakal ngewujud day Iya babagian, iya Baris bakal ngehiji day hiji wak Ngankau lah mual bisa ngajendrekan di mana tempat Yang anjun nge snyaho di dia ayah hiji Itu mengapa sih bisa tersebar seperti itu? Ku sakti sakti Kerja man harita Kerja man harita Lek tebi sapai Itu dia mengandut semacam ilmu Ilmu apa itu? Gabungan ilmu Pancasola Rawa rontek Langan ilmu tersebut digunakan untuk apa sih sebenarnya? Nyat nahade Hayang nyalamet genguman Dahari talam untuk itu Rekumah Batur makai alat Kerja man peperangan Memangnya disini dulunya ada peperangan ya? Empat bangsa orang di dia teg urut panjajahan Panjajahan siapa itu? Bangsa Walanda Nah yang jasadnya itu terpisah-pisah itu Siapa yang misahin ya? Ayah hiji Manusak Nugeleh Nungewa Namina sahami suhaya Lamun di jentrengke Bisi jadi Kasudonan Bisi ayak keturunanan Terus Pak saya juga dengar katanya Makam itu merupakan salah satu pendiri desa ini itu benar? Minangka nahi jik kokolo Lalu hubungannya dengan Eyang-Ewaka itu bagaimana? Reng-Rengan Oh itu mendirikan desa ini itu untuk apa sebenarnya? Reng-Rengan Jang Nge-Rengan Nge-Rengan Jangan Keselamatan itu gimana? Sokaya Manusa Nusalah kapra Nge-Rengan Jangan 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 pernah datang kadil yang sangka selama ini ada tadi sangka ada satu mediator hilang kendali Dua mediator seperti terlibat ada salah satu mediator lain yang mencoba berinteraksi dengan kami tapi nampaknya mereka saling tidak suka dan saling berkelahi kalau anda kenal dengan Dengan mediator tadi yang kerasa, itu siapa memangnya? Eta mah bangsa mahluk, tetunggang anak-anak Eyang Panca. Itu Eyang sudah lama tinggal di sini? Di lapisan cuh. Kau lah di dia. Ngabantu muka daerah, muka kampung. Peting-peting gararaneng. Lain dariki, lain aleling di padomokan masing-masing. Eyang sendiri kenal gak sih dengan Eyang Panca? Ehm, waw. Kan Eta karabat kaulah. Kanu ngebantu muka iya patempatan. Itu sebenarnya makam itu petilasan atau? Eta makam di ciri si simbol. Sangkan incu-incuna keturunan anak. Lewih apal kena saja tining dirinya. Supaya berpikir. Gitu. Lalu makam asli itu udah gimana memang Eyang? Tekudu apal. Tekudu apal anjana. Belumnya di sini memangnya ada berapa sih yang menyebarkan agama Islam? Seperti sanju. Seber. Diantawisnya Eyang Ewo. Mereka datang dari masa. Eyang calur. Eyang calur ada cicinya di daerah Ciamis. Jadi Eyang. Kalau misalkan memang benar itu merupakan simbol atau petilasan. Yang membuat mitos itu bahwa adanya makam yang hanya berupa tubuh dan kepala itu siapa ya? Tidak. 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 Adanya. D reuni dosis sakti. Penduk ke aceed количество. Assalamuala. Ya. Engu' tang. Starship ini adalah warna common. Tidak. Helfı kal baseline. Tidak. 나. penyebaran ayu najem bahulah beda bahulah mah nyebarkan teh di kampung-kampung di leweng leweng ditarikan manusia hici-hici gas kumpul tidinya muka nyebarkan menerangkan silsilah ke islam supados wawuh ujeng anu ada mana gitu ya ada yang mungkin yang ingin sampaikan kepada masyarakat sekali soh awulah merek merek pepeli bergerak harungkan gerak sengitkan nyebat tempatan buka hadiah yang kealisan gerak tuluikkan perjuangan ea ka incong-incong keturunan kaulah didi kaulah bahulah muka nyebat tempatan nepikan ka jeribaya nepikan ka nyawa taruhanana akhirnya bijak sadar ya Kang Hari menarik sekali perjalanan kita malam ini menurut Kang Hari sendiri apa hikmah kita yang bisa ambil dari hasil mediumisasi hikmah yang kita bisa ambil mah dari kita hasil mediumisasi tadi atau tadi ada satu mediator mengatakan bahwa simbol singgah sana para alih ulama disini kan menyimbolkan bahwa para alih ulama itu menerangkan yang disini tadi ada pendawa lima pendawa lima itu tersebut adalah simbol dari lima satu rukun islam kedua dan sholat ya sholat seperti rukun islam menerangkan gitu kan sholat seperti sholat harus sholat dan itu kan kewajiban setiap manusia terus setelah itu dia pergi lagi menyebarkan lagi ke daerah-daerah yang lain nah itulah islam mengajarkan disebutnya hijrah namanya itu mbak berhasil tas informasi Kang Hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh